Selamat datang di rangkaian proyek kepemimpinan yang berjudul Berirama atau Bercerita Bersama Mama. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota yang bernama 1. Ade Yunida Almelitape, SPD 2. Enggar Nuani, SPD 3. Intan Permatasari, SPD 4. Irfan Soleh Fauzi, SPD 5. Meitisa Aulia Chandra R, SPD 6. Riventi Silviana Fitri, SPD 7. Roni Ardian Firman Syah, SPD Apa sih latar belakang kami memilih sosialisasi ini? 1. Kurangnya minat membaca anak-anak di lingkungan PPK Larasati dan 2. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak di lingkungan PKK Larasati Rekomendasi kami untuk sosialisasi kali ini melaksanakan proyek kepemimpinan 2 berjudul Berirama Bercerita Bersama Mama sosialisasi dan pelatihan membaca nyaring buku cerita untuk menumbuhkan minat baca anak Pada kegiatan awal, kami melakukan diskusi terlebih dahulu tentang perencanaan serta perancangan kegiatan ini Setelah melakukan diskusi, kami melakukan survei serta perizinan kepada ibu koordinator PKK di Gatak Pabelan Kartosuro Setelah melakukan survei, dilanjutkan dengan persiapan sebagai kunci utama agar proyek kepemimpinan kami berjalan lancar Hal kami lakukan dengan membuka acara yang dipandu oleh MC Berikut cuplikannya Setelah pembukaan, kami mulai dengan sosialisasi pentingnya membaca nyaring buku cerita Berikut cuplikannya Setelah sosialisasi tentang pentingnya membaca nyaring buku cerita kami memberikan pendampingan akses website Let's Read Berikut cuplikannya Setelah pendampingan akses website kami lakukan selanjutnya kegiatan pelatihan teknik membaca nyaring berlangsung Berikut cuplikannya Hal berikutnya merupakan praktek pendampingan pelatihan membaca nyaring Berikut cuplikannya Setelah praktek dilaksanakan postes membaca nyaring ibu PKK juga kami realisasikan Dengan merealisasikan praktek membaca nyaring kami memilih beberapa peserta terbaik dan mengumumkannya Berikut cuplikannya Di setelah-setelah kegiatan, kami juga memberikan sedikit door price kepada peserta yang beruntung Berikut cuplikannya Berikut merupakan kegiatan praktek membaca nyaring ibu PKK Berikut merupakan kegiatan pendampingan praktek membaca nyaring ibu PKK Setelah melihat cuplikan serangkaian kegiatan kami Kami mendapatkan banyak sekali pelajaran untuk menjadi pendidik yang baik Sekian dari kelompok kami Salam Pendidikan